Modal berharga terlepas dari tangan Warga DKI diketawain Anis dan Panji Ditulis oleh Jaya Surubakti di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Bertemu dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum Samara lanjut untuk memberikan informasi selengkapnya Bagi kamu yang menonton tanpa subscribe Subscribe dulu dong Untuk terus mendukung channel kami Dan juga nyalakan loncengnya Agar anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami Rusu Nawa ala Ahok itu sebenarnya adalah modal berharga bagi warga DKI Yang serius ingin memperbaiki taraf hidupnya Dengan kondisi seadanya Tidak bisa dipungkiri Kondisi warga yang disasar oleh Ahok pada saat meluncurkan rencana Rusu Nawa itu Adalah keluarga yang memang tidak bisa diada-adakan Disulap menjadi keluarga yang mampu segera membeli Atau mengkredit rumah pada saat itu Makanya Ahok berpikir realistis dan ingin mengstimulus mereka Dengan memberikan modal berharga yang dapat mereka gunakan seumur hidup Dengan biaya perawatan terjangkau Ingat sejatinya tidak ada biaya sewa dalam Rusu Nawa ala Ahok itu Selain biaya perawatan sebesar 450 ribu per bulan Itu pun digratiskan pada 3 bulan pertama Ah itu kan ilmu tata kata doang Ya maksudnya mungkin uang 450 ribu rupiah itulah uang sewa Hanya saja kata yang dipakai biaya perawatan Jangan samakan Ahok dengan Anis Itu jelas bukan uang sewa Bagaimana mungkin Anda percaya uang sewa rumah di Jakarta Bisa semurah itu Di daerah penyangga ibu kota saja Sudah tidak ada rumah sewa semurah itu Itu semata-mata hanya untuk biaya perawatan gedung Dan lingkungan yang ditanggung secara bersama-sama Oleh penghuni dan oleh pemprov DKI Belum lagi kalau kita lihat fasilitas yang diberikan Ruang publik terpadu ramah anak Perpustakaan Musola Tempat olahraga Bus sekolah antarjemput Transjakarta Layanan kesehatan KJP TV Kulkas Kompor gas Kipas Tempat tidur Kasur Pelatihan wira usaha Les bahasa Inggris Musik dan lainnya Dan semua itu gratis Belum termasuk pemberian subsidi untuk makanan bergizi Seperti susu Daging dan telur Maka tidak sepadan sama sekali uang perawatan 450 ribu rupiah itu Sehingga dalam menempati rusunawa itu Ahok berharap penghuninya mulai sehat secara jasmani dan rohani Lalu mulai terarahkan untuk memastikan sekolah anak-anak mereka setinggi mungkin Membina karir mereka sebagus mungkin Sekaligus menempat diri sendiri untuk keahlian yang baru Dari generasi cerdas dan tangguh itulah Kelak diharapkan keluarga perkeluarga Mampu membeli sendiri rumah pribadinya Dengan tabungan yang ada Hanya orang yang bersih hatinya yang bisa melihat kesungguhan Ahok dulu Untuk memperbaiki kehidupan warganya Yang tidak bersih tidak akan jauh beda dengan Anis dan Panji Anis tertutup mata hatinya menerima ketulusan Ahok untuk warga Jakarta Sehingga dengan mudah mengubah kebijakan itu menjadi rumah DP 0 rupiah Kenapa untuk barang-barang yang nilainya turun itu dimudahkan Tetapi untuk barang yang nilainya naik tidak dicari terobosannya Sandang, pangan, papan itu hak paling dasar Kok boleh kita mikirin sandang, mikirin pangan Tapi papannya sudahlah nyewa saja sekalian Tega gitu loh bilang nyewa aja Enggak lah kata Anis menyindir Ahok saat itu Sadar tidak sadar dia telah mengalihkan warga dari jalan menuju sukses ke jalan tanpa tujuan Setelah dia menghilangkan program Ahok dan masuk ke program rumah DP 0 Ada legal opininya tentang rumah DP 0% Ada, ini gak main-main, ini mau serius Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan Tawarkan lebih baik Masa cuma ngebully, ya cuma segitu Tawarinlah yang lebih baik Ucap Anis lagi waktu itu Alhamdulillah sudah ada caranya ini Legalnya sudah kita akan buat aturannya Levelnya pergub atau perda supaya bisa dieksekusi Tambahnya dulu itu Dan sekarang benar, semua bisa dilegalkan Semua bisa dibuat aturannya Tapi warga yang sebelumnya tidak mampu beli rumah Sekarang pun makin tidak mampu Kata Anis, memang rumah bisa dibeli oleh warga dengan penghasilan maksimal 4 juta 7 juta 14 juta Terserah Tapi intinya memang warga yang kurang mampu belum mampu membelinya Mau dipaksa seperti apapun Mau disulap aturan dan legalitasnya seperti apapun Intinya warga yang kurang mampu Kemampuannya belum sampai di situ Terbuktikan rumah DP0 sama sekali tidak laku Bahkan target yang 200 ribuan unit Kini disunat menjadi 10 ribuan saja Sama dengan Anis Panji pelawak pun ikut menjerumuskan warga dengan kampanyenya Akan program Anis pada saat itu Ini adalah untuk warga Jakarta berpenghasilan 4 sampai 7 juta per bulan Satu keluarga Ini untuk orang-orang yang bukan pekerja formal Tapi pekerja informal Anda fotografer Anda youtuber Bahkan Kalau ada penghasilan sebulan 4 sampai 7 juta Ini adalah program untuk Anda Atau untuk millennials 30% warga Jakarta yang lagi mikir Saya pengen punya rumah di mana Nah itu adalah program yang didesain untuk warga-warga seperti ini Kata Panji dalam video kampanye waktu itu Sekarang Anda lagi menyaksikan dan Anda lagi mikir Saya pengen kawin tapi pengen punya rumah gimana ya Ini bisa jadi program untuk Anda Banyak yang mikir wah ini gak masuk akal nih Orang miskin kan gak bisa gitu Punya rumah DP0 Saya mengkampanyekan program DP0 di sosial media Udah jelas yang disasar itu sebenarnya siapa Jelas Panji lagi pada saat itu Dan benar sasarannya 10 ribu warga mampu dan investor menengah ke atas Bukan warga yang kurang mampu Eh kenapa kita harus kembali ke masa lalu Itu kan cerita dulu Karena dampaknya adalah sekarang Bukan cuma gagal dan menghancurkan modal berharga warga dari jalan kesuksesan Malah sekarang proyek itu tersangkut kasus korupsi Maka masa lalu ini harus jadi pelajaran buat semua Agar tidak memilih orang yang sama dan setipe Untuk dijadikan pemimpin dimanapun di belahan negeri ini Jangan sampai warga ditertawakan lagi oleh orang-orang seperti mereka Dan kali ini Samara akan membacakan opini-opini dari para jurnalist Yang sudah Samara tampung di kolom komentar Terkait komentar tentang Anis dan rumah DP0 Komentar pertama datang dari akun bernama Aden200119 Ada yang setuju Anis di petisi agar lengser DPR, BPK, dan KPK gak bisa diharapkan Selanjutnya komentar datang dari Ian Ancup AP BDDKI di kudeta tingkat dewa Apa kerja DPRD dan BPK juga KPK? Kenapa bisa kecolongan? Patut diduga ikut cawe-cawe duit haram? Tangkap bohir-bohir teroris kelompok Orba 3C Selanjutnya datang dari Moonlight Yang dipilih tukang tipu Dan tukang nyolong yang milihnya dungu dan bodoh Jadi cocok Selanjutnya yang akan Samara bacakan terakhir Komentar datang dari akun Forlandawe Ada 4 hal yang dilakukan manusia Yang pertama kembali ke masa lalu Kedua berlari melebihi kecepatan cahaya Yang ketiga menguras air laut Dan yang keempat menyadarkan kaum kadrun Waduh ada-ada aja kan komentar-komentar dari para jurnalister Lalu bagaimana komentar dari Anda? Silahkan untuk tulis komentar Anda juga di kolom komentar ya Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe Klik tombol like-nya Dan juga share ke sosial media kalian Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax